Sampai jumpa di video selanjutnya. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video-video kami terbaru selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur. Tim Nasional Timnas Indonesia melawan Timor Leste dalam FIFA Mark Day. Tanding di Stadin Kapten Iwayan Dipta, Bali, Kamis 27 Januari 2022, Malam WIB, Indonesia menang besar 4-1 atas Timor Leste meski tertinggal lebih dulu. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Indonesia langsung tampil menyerang sejak awal babak pertama. Mereka bermain dengan bola-bola pendek untuk membongkar pertahanan Timor Leste. Namun, peluang berbahaya baru tercipta saat laga berjalan 10 menit lewat Edo Febriansyah. Sayangnya, tendangan melengkung, yang dilesatkannya dari luar kotak penalti, bisa diamankan oleh De Castro Pereira. 5 menit berselang, gantian Irfan Jaya yang mengancam Gawang Timor Leste. Dia menari di kotak penalti lawan sebelum melepaskan tendangan mendatar yang masih menyamping tipis di kiri Gawang. Kemudian, pada menit 21, satu peluang emas didapat oleh Dedik Setiawan setelah dia menerima umpan dari lemparan ke dalam sani riski. Akan tetapi, sepakannya dari sudut sempit masih membentur Mistar Gawang. 6 menit kemudian, Dedik kembali mendapatkan peluang emas lewat umpan silang yang dikirimkan Ricky Kambuaya. Sayang, pemain arema FC itu tidak dapat menjangkau bola dengan baik meski sudah berdiri bebas di depan Gawang. Setelah itu, Timor Leste tampil lebih baik. Mereka sesekali melancarkan serangan balik yang cukup membuat lini belakang pasukan Garuda ketar-ketir. Bahkan, mereka mampu menggetarkan Gawang Indonesia pada menit 35. Adalah Paulo Freitas yang menjadi pencetak gol dengan tendangan cungkilnya. Pada menit 44, Timor Leste mendapatkan hadiah penalti setelah Paulo Freitas dijegal Syahrul Fadil di kotak terlarang. Sayangnya, Mouzin Ho, yang ditunjuk sebagai Al Gojo, gagal melakukan tugasnya dengan baik. Bola, yang dieksekusinya, berhasil dihalau Syahrul. Alhasil, skor 1-0 untuk Timor Leste bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua Sejak babak kedua dimulai, Indonesia langsung menekan Timor Leste. Berbagai upaya dilakukan oleh para pemain skuad Garuda untuk membobol Gawang Timor Leste. Upaya Indonesia pun membuahkan gol pada menit ke-64. Gol tercipta setelah kerja sama Evan Dimas dan Ronaldo Kuate diakhiri oleh Ricky Kambuaya dengan tendangan kerasnya. Usai kedudukan imbang, Indonesia tanpa lelah menggempur pertahanan Timor Leste. Peluang mencetak gol tercipta pada menit ke-71 saat Gumario melakukan handsball di kotak terlarang Timor Leste. Pratama Arhan, yang menjadi Algojo, pun mencetak gol dari titik putih pada menit ke-72. Indonesia pun berbalik unggul 2-1 atas Timor Leste. Selang tiga menit kemudian, Arhan kembali menjadi momok bagi Indonesia. Lemparan ke dalam jarak jauhnya salah diantisipasi keeper Timor Leste sehingga bola pun masuk ke gawang sendiri. Indonesia kini unggul 3-1. Blunder kembali terjadi di kotak terlarang Timor Leste pada menit ke-79. Gol bunuh diri kembali terjadi setelah umpan lambung Arhan salah diantisipasi sehingga skuad Garuda menjauh 4-1. Akhirnya, timnas Indonesia pun menang telak 4-1 meski tertinggal lebih dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya muncul notifikasi pada video terbaru selanjutnya.